Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Baru-baru ini Pren, dihebohkan dengan beritanya Keraton Agung Sejagat di Purworejo Menjadi perbincangan publik setelah foto-foto kegiatannya mereka viral di media sosial Salah satu kegiatan yang menjadi perbincangan adalah Acara Wilujangan dan Kirabudaya Pren Yang dilakukan pada Jumat 10 Januari 2020 Keraton Agung Sejagat memiliki seorang raja yang bernama Totok Santoso Hadiningrat Pren Wow, ia juga memiliki seorang istri yang bernama Dia Gyatra Yang sering dipanggil Kanjeng Ratu Keraton Agung Sejagat memiliki setanah yang berada di desa Punggung Juru Tengah Kecamatan Bayan Purworejo, Jawa Tengah Pren Mereka mengklaim memiliki 450 pengikut Wow, Sang Raja Keraton Sejagat Totok Santoso Hadiningrat Menyatakan bahwa Keraton Agung Sejagat adalah induk dari seluruh negara di dunia Wow Enak kali induk, Indonesia mau taruh di mana Nah, Pren, lanjut Selain itu, Totok menyebut Keraton Agung Sejagat memiliki wadah terkait konflik yang terjadi di dunia saat ini Wow Dan ia adalah rangkai Mataram Agung yang menjadi juru damai dunia Wah, Pren, kayaknya kelihatan nonton film Mahabharatan Lanjut Satu demi satu fakta memunculkan kelompok Ratun Agung Sejagat di sisa Punggung Kecamatan Bayan Purworejo mulai terkuat Salah satu adalah dokumen yang dibuat oleh kas adalah palsu Hal tersebut diungkapkan oleh Kapit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iskandar Suti Senapren Saat jumpa pes di Mahabharatan Polda Jawa Tengah pada hari Rabu kemarin Selain itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Riko Amelza mengatakan hubungan antara Toto Santoso Hadi Ningrat dan Fani bukan suami istri Bukan suami istri kok malah menjadi permaisuri, Pren Toto dan Fani dikas disebut sebagai Raja dan Ratu Kas Saat ini keduanya telah dijadikan tersangka dalam kasus dukaan pembuatan kemunculan kas Keduanya dicerah dengan pasal 14 UU RI nomor 1 tahun 1946 Pren Tentang menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dengan hukum maksimal 10 tahun penjara Pren Dan pasal 378 KUHP tentang penipuan Nah disini Amanda Channel akan memberikan 7 fakta unik yang perlu anda tahu tentang keraton Agung Sejagat Pren Soal wangsit hingga bukan Pak Sutri Yang pertama Pren, Toto dan Fani bukan warga Purworejo Wah, 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 memalukan sekali ya Pren Calon pendopok Ratu Nagung Sejagat di Purworejo masih dalam proses pembangunan Riko menjelaskan Toto dan Fani bukan warga Purworejo Mereka juga bukan pasangan suami istri meskipun Fani disebut permaisuri dalam kas Pren Berarti bisa disebut dengan mesum ini Pren ya Sementara itu, Fani Amindia yang diakui sebagai permaisuri ternyata bukan istrinya Tetapi hanya teman wanitanya Pren Selain itu, dari hasil penyelidikan polisi Kedua tersangka memiliki KTP Jakarta dan Indekos di Yogyakarta Pren Wow, benar-benar gadungan ya Pren Nah Pren, berikut adalah fakta unik yang kedua Yaitu dengan gunakan simbol palsu untuk berdayai korban Alasan polisi menetapkan Toto dan Fani menjadi tersangka adalah diduga menarik dana dari masyarakat dengan menggunakan tipu daya Pren Dengan simbol-simbol kerajaan tawarkan harapan dengan ideologi kehidupan akan berubah Semua simbol-simbol itu palsu katanya Selain itu, keberadaan keratan Agung Sejaga dianggap telah menimbulkan kerasaan di kalangan masyarakat sekitar Pren Kepolisian itulah bertindak cepat dan tegas untuk mencegah terjadinya korban yang lebih banyak Apanya Terus fakta unik yang ketiga Pren Dari hasil penyelidikan polisi, kas ternyata mengeluarkan sejumlah dokumen Sayangnya dokumen tersebut terbukti palsu Selain itu, penatapan raja dan ratu kas ternyata dilakukan sendiri oleh kedua pelaku Semua dokumen palsu dibuat sendiri, dicetak sendiri yang menentukan raja dan ratu juga mereka sendiri Atribut seragam dirancang sendiri oleh permaisurinya, kata Iskandar Fakta unik yang keempat Pren Iuran puluhan juta hingga gaji dolar Amerika Pren Salah satu fakta yang cukup mengejutkan adalah Iuran wajib dan gaji dengan mata uang dolar Amerika Serikat bagi para pengikutnya Pren Ada iming-iming jabatan dengan gaji yang besar dalam bentuk dolar bagi pengikutnya Jabatannya tergantung berapa besar iuran mereka Mulai dari 3 juta hingga 30 juta Seluruhnya mencapai 450 pengikut dengan latar belakang yang berbeda Ujar Iskandar Dari hasil penelusuran polisi, jumlah iuran yang diberikan anggota bisa mencapai jutaan rupiah Terus, fakta unik yang kelima Pren Toto Raja Sejaga ternyata buka usaha angkringan Pren Rumah kontrakan Raja Keraton Agung Sejaga Toto Santosa di RT 5 RW 4 Dusun Berjokulon Di Sasi Doluhur Kecamatan Gudian Kabupaten Sleman di Kledah Polisi Toto Raja Keraton Agung Sejaga ternyata memiliki usaha angkringan di rumah kontrakannya di daerah Sleman Pren Usaha tersebut menurut para tetangga dilakukan sejak 2018 Pada saat itu juga Toto melapor ke perangkat desa untuk membuat angkringan bersama komunitasnya Jadi seorang Raja ternyata buka angkringan Pren Selanjutnya Pren, fakta unik yang keenam adalah pengakuan Toto membuatka sedapat wangsin Dalam pemeriksaan polisi, Toto mengaku menerima wangsin dari leluhur dan Raja Sanjaya keturunan Raja Mataram Pren Untuk meneruskan pendirian Kerajaan Mataram di Kecamatan Bayan Purworejo Selain itu, Toto diduka menghasil mengikutnya untuk meyakini bahwa jika ia bernasib lebih baik dan selamat dari sebelumnya Pren Maka harus bergabung dengan Raton Agung Sejaga Fakta unik yang ketujuh Pren, Shoting Film untuk Youtube Wow, seorang Raja sekarang bisa bermain Youtube Pren Berdasarkan penulusuran Kompas, Toto diketahui pernah menggelar kegiatan Shoting Film di rumah kontrakannya Pren Di Kecamatan Gudian, Kabupaten Sleman Waktu itu, Toto mengatakan kepada warga bahwa kegiatan tersebut adalah ritual Namun ternyata Shoting Film tersebut adalah konten Youtube Wah, lucu juga ya Pren Weleh-weleh Pren, Pren sangat menggelikan sekali ya Pren bermain Raja-Rajaan Nah, itulah Pren beberapa fakta unik mengenai Kerajaan Agung Sejaga Pesan dari Amanda Channel untuk mas Pren-mas Pren semua agar lebih berhati-hati dengan modus penipuan apapun Sekian video kali ini Pren, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kalian Pren See you next time, bye! Terima kasih telah menonton!